Raksasa ini adalah orang yang paling tahu dan menguasai aturan bagaimana dunia ini bekerja Mereka mematuhi hukum hutan gelap seperti yang dijelaskan dalam novel fiksi ilmiah Tiga Tubuh, dan merupakan pemburu dengan senjata yang mengintai di hutan yang gelap ini Selain itu, mereka selalu membawa senjata untuk bersembunyi di bayang-bayang Menyembunyikan diri, mengumpulkan energi, dan tidak pernah mengekspos diri mereka bahkan ketika mereka menembak untuk membunuh Namun, dengan pil ajaib seperti pil peremajaan sebagai umpan, mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi selamanya Selain itu, Tama menetapkan aturan bahwa pil peremajaan harus dilelang dan diambil di tempat Jadi semua raksasa, begitu mereka tertarik dengan pil itu, harus menunjukkan tubuh asli mereka dan datang ke Jakarta secara langsung Dan begitu mereka tidak bisa mengendalikan godaan untuk keluar dari kegelapan Mereka akan melanggar tabu besar hukum hutan gelap dan akan terkena bidang penglihatan Tama dan bahkan jangkauan penembak Jitu Tama Apa yang ingin dilakukan Tama adalah membiarkan geng raksasa tersembunyi di hutan gelap ini menampakkan diri Sementara dia menggantikan mereka menjadi pemburu terkuat yang tersembunyi di hutan gelap Jika raksasa ini ada musuh yang sangat tersembunyi, Tama juga bisa bersembunyi di kegelapan, langsung meluncurkan serangan fatal Pada saat ini, Karlen juga mematahkan niat Tama ini Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tetapi berkata sambil tersenyum Tuan muda Renza, ide Anda untuk menyalip mobil itu benar-benar luar biasa Bagi orang yang benar-benar kaya di dunia, Bukit Jakarta yang kecil hampir tidak menarik Tapi begitu ada pil peremajaan, maka tempat ini akan menjadi tanah suci bagi semua orang kaya untuk bersaing Dengan menarik mereka ke Jakarta, saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi ekonomi Jakarta untuk mencapai ledakan besar Tama tertawa, saya berencana untuk melakukannya Itu sebabnya saya membutuhkan Anda, Tuan Karlen, untuk membantu saya mempromosikan tempat di Amerika Serikat Karlen segera berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda Tuan muda Renza, banyak orang di Amerika Serikat bertanya kepada saya bagaimana saya kembali dari 4 tahun di Indonesia ketika saya sekarat Semakin muda dan muda, termasuk Dan Mai memohon padaku lebih dari sekali untuk mengungkapkannya Tapi aku selalu tutup mulut dan tidak pernah mengatakan sepatah katapun Perasaan menyembunyikan rahasia besar ini terkadang sangat menyiksa jika aku bisa mengatakannya sekarang Itu sangat bagus Setelah mengatakan itu, menambahkan, karena Tuan muda Renza siap menggunakan pil peremajaan untuk ditambahkan ke Jakarta Saya juga harus melakukan bagian saya Jangan khawatir, mulai hari ini dan seterusnya Saya akan memberi tahu semua orang kaya yang saya kenal tentang pil peremajaan Dengan kasus saya yang sebenarnya berbicara, ditambah ramalan seumur hidup dan keterampilan meramal sebagai dukungan Saya yakin mereka akan bergegas untuk mendapatkan pil peremajaan Dan tamat tertawa, itu sangat bagus Mengatakan itu dia menambahkan, benar, Tuan Karlen, ketika Anda berbicara tentang pil peremajaan kepada publik Jangan sebutkan identitas saya, katakan saja Anda menemukan peluang pil peremajaan di Indonesia Dan kali ini, saya mendengar bahwa orang misterius akan mengambil pil peremajaan untuk dilelang di Jakarta Sisanya tidak perlu banyak bicara, biarkan mereka penasaran dulu Berita ini diumumkan secara resmi Oke, Karlen berkata tanpa ragu Aku akan mengurus masalah ini Jangan khawatir, Tuan Muda Renza Tama berterima kasih Kalau begitu aku berterima kasih Tuan Karlen, aku akan memesankan kursi VIP untukmu di pelelangan Jadi tolong datang dan pandu pekerjaan juniormu Karlen tertawa riang Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda Tuan Muda Renza, saya tidak perlu meramal Saya juga bisa menebak bahwa harga jual pil peremajaan ini pasti akan membuat rekor lelang dunia Meskipun saya belum menghasilkan banyak uang dalam hidup saya Tetapi benar-benar dibandingkan dengan orang terkaya di dunia Itu hanya rambut di atas kue Diperkirakan harga awal bukanlah sesuatu yang bisa saya keluarkan dari tulang lama saya Tama tertawa, Tuan Karlen Pelelangan ini sendiri disiapkan untuk digunakan untuk memotong daun bawang Yang memungkinkan Anda berpartisipasi dalam pelelangan Anda bisa datang untuk mendukung pertunjukan Junior akan memiliki hadiah yang murah hati untuk diberikan Ketika Karlen mendengar ini, dia berkata dengan gugup Tuan Muda Renza, Pak Tua, Pak Tua tidak bermaksud bahwa Anda membutuhkan orang tua ini untuk mendukung adegan itu Aku akan mati untuk itu Ketika saatnya tiba, saya tidak akan pernah berani menerima hadiah Anda Tama tidak banyak menjelaskan Sedikit tersenyum, Pak Tua Kami juga dianggap teman yang pelupa Saya juga tidak melihat Anda begitu asing Maka saya akan mengirimi Anda undangan Anda punya waktu, maka Anda harus lari Oke, Karlen berkata tanpa ragu Tuan Muda Renza, jangan khawatir Saya akan berada di sana Saya jamin dalam waktu kurang dari dua hari Semua orang kaya dan berkuasa di Amerika akan putus asa untuk mencari tahu apa itu pil peremajaan Kata-kata Karlen membuat Tama samar-samar sedikit bersemangat Selain itu, untuk pria tua ini Tama juga sangat berterima kasih di dalam Meskipun dia dan dia hanya memiliki pertemuan sepihak Tetapi takdir telah memungkinkan Karlen menghabiskan 4 tahun untuk membantunya keluar dari kesulitannya Meskipun dia juga mencari pintu hidupnya sendiri Tetapi orang lain membantunya dan ini adalah fakta yang pasti Jadi Tama secara alami berterima kasih padanya Pil peremajaan dapat membuat pria tua yang sehat 20 tahun lebih muda Dan meningkatkan harapan hidupnya hingga 20 tahun Sedangkan untuk pria berusia 100 tahun seperti Karlen Ada terlalu banyak akumulasi penyakit di tubuhnya Dan pil peremajaan terakhir yang diminum Setengah dari kekuatan obat hampir semuanya digunakan untuk mengobati penyakit lama itu Jadi paling-paling dia bisa hidup selama 10 tahun lagi Jika dia memberinya pil peremajaan lagi Setidaknya itu bisa membuatnya hidup 10 atau 20 tahun lagi Oleh karena itu Tama sudah memutuskan bahwa kali ini ketika Karlen datang ke Jakarta Dia akan memberinya pil peremajaan lagi Lagi pula, hal ini bukan apa-apa baginya Di masa lalu, pil peremajaan kurang lebih berharga baginya Dan dengan pil, tubuhnya juga meningkat pesat Tetapi karena dia telah memurnikan pil kultivasi Pil peremajaan menjadi terlalu biasa baginya Begitu biasa sehingga pil ini tidak lagi layak dikonsumsi untuk dirinya sendiri sama sekali Ada pun untuk menyempurnakan lebih banyak pil peremajaan Itu juga bukan tugas yang sulit baginya Sekarang tubuhnya sangat penuh dengan energi spiritual Memurnikan pil peremajaan hanyalah sepotong kue Dan meskipun ramuan yang dibutuhkan untuk pil peremajaan langka dan berharga Mereka tidak begitu langka sehingga Anda bahkan tidak dapat menemukannya dengan uang Jika seperempat dari uang yang diperoleh dari lelang pil peremajaan diberikan kepada Albert Hermawan Dia dapat membeli bahan baku yang cukup dari seluruh dunia untuk memperbaiki beberapa ribu pil peremajaan Setelah Tama dan Karlen mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di telepon Devano juga mengendarai mobilnya ke pintu masuk Classic Mansion Bersama Johan, manajer umum JX Pharmaceutical, Kadir, keluar untuk menyambutnya Ketika dia melihat Tama, Kadir buru-buru dan dengan hormat maju ke depan dan berkata Tuan Renza, Tama tidak menyangka liang datang begitu cepat dan tidak bisa menahan tawa Bagaimana kamu bisa sampai di sini begitu cepat, Kadir berkata Tuan Devano bilang kamu mencariku untuk sesuatu, jadi aku bergegas Tama mengangguk dan tersenyum, mencari Anda untuk berbicara tentang obat baru Masuk mari kita bicara Johan buru-buru berkata Tuan Renza, kotak berlian sudah siap Tolong, Tama kemudian berkata Mari kita semua bergabung bersama Sekian dulu ya video kali ini Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya, bagaimana menurut kalian Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua Untuk teman-teman yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya hehehe Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik Dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye bye bye